Pesawat tak berawak itu ditembak jatuh oleh rudal permukaan ke udara. Pesawat langsung meledak dalam sekali serangan. Media militer setempat mengatakan, wing-wing UAV terlihat berjatuhan di atas Al-Jalil. Dilaporkan, UAV Israel yang diberi nama, Zik, dalam bahasa Ibrani, telah melanggar wilayah udara Lebanon pada hari sebelumnya. Menurut keterangan, Hermes 450 digunakan untuk pengawasan dan pengintaian udara, serta memantau dan menyerang target darat. Selain itu, ia memberikan dukungan kepada pasukan darat dengan daya tembak dan pengintaian. Komentator urusan militer dan strategis Al-Mayadeen, Charles Abinader membenarkan bahwa drone Hermes 450 adalah pesawat canggih dengan durasi penerbangan hingga 20 jam. Kendaraan militer tersebut memiliki keistimewaan yang mampu menembak sasaran dari jarak jauh sejauh 200 km dengan peluru kendali atau semi panduan. Menurutnya, jatuhnya Hermes 450 ini menjadi pukulan telak bagi struktur keamanan musuh di front tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.